Oke teman-teman ini salah satu perlakuan yang kita wajib lakukan setelah melakukan proses penyemayan ini adalah memberikan puradan, ini dipungsikan sebagai penghalang nanti siapa tahu ada siput, semut-semut, nakal karena itulah yang biasanya menyebabkan kecambah kita yang kita semai ini gagal tumbuh nah ini beliau ini langsung saja menaburkan di sekeliling bibitnya teman-teman, di atas permukaan bibitnya atau di polybagnya nah ini kita lihat ini prosesnya, ini salah satu juga usaha kita untuk menjaga supaya semut atau siput-siput yang biasanya ada di pembibitan kita bisa diadakan teman-teman atau bisa terhindar kita dari pemangsa itu karena memang itulah salah satu hama-hama yang bisa menyebabkan bibit kita yang kita semai gagal tumbuh mantap teman-teman ini ini sebagai insektisida juga sebagai yang serangga, nematisida juga untuk yang jenis-jenis ulat-ulatan atau juga bisa untuk yang siput-siputan ini harganya untuk 2 kilo tadi 65 ribu teman-teman ini jadi untuk aplikasinya tinggal ditabur saja di permukaan polybag kita atau di sekeliling juga nah kayak semacam ini tadi, ditabur juga di sekeliling polybag kita di atas permukaan polybag kita juga disimpan teman-teman ini dan memang untuk jenis ini harganya relatif murah karena kalau yang 1 kilo itu kalau tidak salah tadi harganya 45 ribu kalau kita beli langsung yang 2 kilo itu 65 ribu makanya kami langsung beli yang 2 kilo karena harganya lebih murah lagi daripada yang 1 kilo tadi harganya 65 ribu untuk 1 ini kemasannya yang 2 kilo teman-teman ini puradan 3GR ini sesuatu yang wajib kita beli ketika kita melakukan proses penyemayan nah ini disiram lagi teman-teman ini kebetulan baru saja melakukan penyemayan setelah disimpan ini puradan baru dilakukan penyiraman lagi sedikit demi sedikit untuk supaya lembab supaya agak lembab-lembab teman-teman ini karena yang namanya juga kecambah harus airnya lumayan dikasih bagus banyak pasirnya ikut mantap ini tidak dikasih anu kah? tidak dikasih naungan kah nanti ini? oh benau ini kok iya benau ya karena dibawa sawit teman-teman ini jadi dibawa sawit ini ini digunakan puradan untuk mengatasi semut dan bekicot dan ulat-ulatan teman-teman ini nah ini apa ini? kalau sungkupnya kah? disungkup? oh disimpan dulu ya diatasnya jadi kalau siang ini dilepas lagi ya tidak kok selama 3 minggu ini oh disimpan tidak anu kah dia? tidak kepanasan kah? tapi ini kan dibuka terus nanti pas mau menyiram bagaimana? ini tidak kekiram sampai umur tengah minggu sampai minggu sekali aja sampai minggu sekali ya tidak anu kah dia? tidak kan sudah sering sudah kecoba oh sudah pernah dicoba ya jadi kita kasih kedap udara bagaimana ini? tidak ada begini kasih begini aja ya oh gitu ya ini baru lagi saya lihat ini caranya ini dikasih sungkup lagi teman-teman ini dikasih sungkup ini 3 minggu baru dilepas ya sekitar itu oh cari lagi teman-teman ini ternyata beliau ini ternyata beliau ini menggunakan plastik sebagai sungkupnya ini 3 minggu baru dilepas beliau ini katakan tadi makanya gitu ya mantap teman-teman ini nah ini kita lihat ini oh Allah ini salah satu alternatif juga teman-teman ini ini fungsinya apa ini Pak? kalau untuk dikasih sungkup ini kira-kira fungsinya untuk apa? yang jelas tidak gampang diganggu hama-hama lah oh iya ya mau menghilang apa ya? supaya tidak diganggu hama ya betul juga jadi setiap kalau kita mau lakukan penyiraman dibuka dulu kan dibuka lagi baru disungkup baru disungkup lagi ya wala di anu aja kayak embun-embun aja jadi kasih ya supaya lembap kasih gitu ya ya ini sebagai informasi juga teman-teman untuk kita semua salah satu juga metode dari kawan ini setelah melakukan proses penyamayan dia dikasih sungkup semacam ini karena beliau juga sudah pernah melakukan uji coba bagaimana kondisinya bibitnya mantap mantap aja ya oh gitu-gitu ini sebagai salah informasi juga teman-teman ini sebagai kita juga sebagai petani kita sama petani ini harus sama-sama sharing bagaimana cara kita di sana bagaimana cara kita di sini bisa menjadi sarana tukar pikiran ini kalau beliau ini disungkup tiga minggu baru lepas ya sekitar itu ya tapi dalam untuk penyiramannya seminggu sekali atau bagaimana? paling seminggu sekali seminggu sekali? selamat menikmati